Intro Sebuah mobil sedan Suzuki Baleno dengan nomor polisi E1711LE yang melaju dari arah Cirebon menuju Majalengka mengalami kecelakaan karena bertabrakan dengan mobil truk dari arah berlawanan. Diduga penyebab kecelakaan karena sang supir atas nama Yoyo Supriyono mengantuk. Meski tidak memakan korban jiwa, supir mengalami shock dan dibawa ke puskesmas terdekat serta kondisi mobil yang rusak parah. Diduga mengantuk usai sahur, mobil yang dikendarai Yoyo Supriyono oleng ke sebelah kanan sehingga menyeruduk mobil truk bermuatan kayu bakar yang dikendarai oleh AA Maruf dari arah berlawanan. Mobil sedan Yoyo Supriyono mengalami kerusakan di bagian depan hingga roda depan bagian kanannya pecah dan berbalik arah ke arah timur. Sementara mobil truk mengalami rusak di bagian tanki bensin dan oli yang berceceran di jalan raya sehingga muatan mobil truk terpaksa harus dialihkan ke mobil lain karena truk tersebut tidak dapat lagi melanjutkan perjalanannya. Untuk menghindari kemacetan, jajaran saat lantas langsung mengatur arus lalu lintas di depan jalan nasional yang sempat memberikan efek kemacetan hingga sepanjang 1 km. Jadi di balik itu mobil itu oleng, tentu ngantin oleng lah, makanya dia nama, saya pilih mas di balik itu tuh... Barang-barang, Pak? Ya, seperti itu, langsung santai lah dengan mobil itu, saya itu perimbangan ada daya di Pak Gerwok, di balik itu ada Pak Gerwok supir, di Pak Gerwok namanya mabok, Pak Kumaha, menurutnya gitu, orang-orang datang kapir, dan kabur hata lagi sebagi, segera penang sungguh. Yes! Mobil Suzuki, jenis Baleno, kecepatan lumayan di atas rata-rata dari arah Cerbon mau menuju ke arah Adipaten. Karena bunyi kecepatan tinggi oleng tidak bisa mengendarai, dari arah yang berlawanan datang truk Mitsubishi membawa kayu, karena tidak bisa terkendali mobil sedan tersebut mengantem pinggir yang sebelah kanan daripada truk dan muter seperti yang tadi dilihat dan sebetulnya sekarang sudah diamankan ke Polsek Jatiwangi. Terima kasih.